Intro Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengunjungi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Api Sinabung di Jambur Sukatepuk, Camatan Amanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pemberlakuan protokol kesehatan tetap diterapkan seperti menyediakan alat pencuci tangan, serta menggunakan masker. Dalam kunjungan tersebut juga turut hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Alanyala Matalata, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karo. Dalam kegiatan tersebut juga turut diserahkan bantuan berupa masker, sembako, dan ribuan bibit pohon kepada masyarakat. Selain itu juga digelar pengobatan gratis serta trauma healing kepada anak-anak yang trauma akan bencana Gunung Api Sinabung. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara, kunjungan kali ini sekaligus hari jadi PMI yang ke-75, dan mengundang Ketua DPD RI untuk membantu masyarakat yang menghadapi bencana Gunung Api Sinabung dan pandemi COVID-19. Ketua Pimpinan Daerah Komunikasi Pimpinan Daerah Barang Merah 1.500, kemudian ada nana-nana-anak 1.500 yang bibit yang banyak, kita sini banyak petani, 1.500.000 bibit. Semoga apa yang dilakukan PMI dan sebelumnya besar maklumatnya antara masyarakat Indonesia. Pegiatan sosial bertepatan dengan hari ulang tahun PMI ke-75 ini sebagai bentuk keperbulian serta mengurangi beban warga terdampak Gunung Api Sinabung, baik dari sisi kesehatan maupun kebutuhan pangan. Dari Karo Sumatera Utara, penyeliputan melaporkan. Terima kasih.